Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama, pemirsa setidaknya sebanyak 94 siswa didiskualifikasi dari proses PPDB tahap 1 karena terdeteksi menggunakan alamat palsu. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Jabar Abdul Hadi Wijaya usai menemui demonstran di depan gedung Sate Bandung. Usai menemui demonstran yang berunjuk rasa terkait kuota jalur afirmasi, Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Jabarad Abdul Hadi Wijaya menyatakan, pihaknya menerima informasi dari disedik Jawa Barat jika ada 94 siswa di SMA Negeri 3 dan SMA Negeri 5 yang didiskualifikasi dalam PPDB 2024 karena menggunakan alamat palsu. Ia pun mengapresiasi ketegasan PJ Gubernur Jawa Barat terkait PPDB 2024. Terakhir kami juga apresiasi terhadap sikap tegas yang telah diambil oleh Pak PJ Gubernur dan Pak PLH Kadidik yang hari ini membatalkan, mendiskualifikasikan 94 anak yang sudah keterima dan ketahuan bahwa mereka melakukan proses manipulasi ya, bukan anaknya, siapapun ada yang melakukan manipulasi data masuk ke alamat yang tidak benar dan lain-lain. Penyimpangan sudah diketahui dan langsung dieksekusi tidak untuk diterima. Abdul Hadi berharap proses crosscheck juga dilakukan di berbagai SMA favorit lainnya di Jawa Barat agar tidak ada kecurangan dalam PPDB 2024. Ia pun menampung aspirasi para demonstran agar kuota jalur afirmasi diutamakan. 5 persen kuota peserta didik berkebutuhan khusus jika tak terpenuhi diharapkannya dialihkan ke jalur keluarga ekonomi tidak mampu bukan ke jalur prestasi.